Kita menuju informasi berikutnya tribunals, aktor Teddy Shah dikabarikan sudah menikah dengan Anne Gurniasi selepas meninggalnya sang istri Rina Gunawan. Rupanya saat memutuskan untuk menikah lagi, anak-anak Teddy dan mendiang Rina merasa cemburu. Kabar itu disampaikan oleh Atalarik Shah, kakak dari Teddy Shah yang juga aktar. Atalarik melihat sempat ada sebuah kecemburuan setelah adiknya itu memutuskan untuk menikahi Ana. Meski begitu, Atalarik mewajarkan hal itu karena perhatian Teddy pasti akan terbagi dengan istri dan anaknya. Atalarik mengerti betul bahwa adiknya itu juga bekerja di dunia entertain dan kerap meninggalkan anak-anaknya. Maka dengan hadirnya Ana membuat anak-anak Teddy takut perhatiannya semakin berkurang. Meski begitu, Atalarik mendapat kabar bahwa anak-anak Teddy Shah sudah bisa akrab dengan Ana. Ana dan anak-anak Teddy sudah melakukan aktivitas pagi secara bersama-sama dan mempalsak hingga mengelola rumah. Diberitahkan sebelumnya, Teddy Shah menikahi Ana Kurniasi di rumah sang istri pada Minggu 27 November lalu. Sebelumnya diketahui bahwa Teddy Shah sempat mendudal selesai sang istri Rina Gunawan, meninggal dunia pada 2 Maret 2021 silam setelah menderita sakit asma dan radang paru-paru. Namun Teddy Shah akhirnya memutuskan untuk menikah sebelum genap 2 tahun ditinggalkan Rina Gunawan. Pernikahan Teddy Shah dengan Ana itu berlangsung sederhana yang dikelar di rumah dengan diadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja. Pakaian Teddy Shah tampak menggunakan pakaian pengantin simpel dengan wansa putih serasi dengan istrinya mengenakan busana pengantin serba putih. Meski demikian, momen pernikahan Teddy Shah dan Ana tersebut tampak berjalan lancar dan sakral. Lebih lanjut, Teddy Shah diketahui memberikan mahar pernikahan kepada sang istri, berupa logam mulia seberat 10 gram. Tanya itu saja, Teddy Shah juga memberikan Ana cincin perlian sebagai mas kawin. Dua dari akun Instagram, atanakone, istri dari Teddy Shah tampaknya berprofesi sebagai seorang pengusaha. Ia bahkan memiliki usaha kuliner dan seringkali berbagi resep melalui akun Instagramnya. Tanya itu saja, Ana juga memiliki usaha yang bergerak di bidang fashion, khususnya fashion muslim yakni baju syarih. Untuk support kami, ya tentulah pertimbangannya adalah persiapan di dalam intern rumah tangga dia sendiri ya. Dia sama anak-anak sebenarnya, kalau bagaimanapun biar saya tua abangnya juga. Saya kan orang lain di luar keluarga intinya dia gitu. Jadi ya apa, terlalu cepat atau merasa gimana. Tapi pokoknya-pokoknya sudah dua tahun lewat ya, Teddy juga sudah sendiri gitu kan ya. Hampir dua tahun kalau nggak salah berkulangnya si teteh. Kalau kami lihat sih, Teddy mah sih mantep-mantep aja. Mantep-mantep aja orangnya mah itu baik, jauh lebih alim dari saya. Jadi dia lebih mantep. Ya wajarlah, kalau saya lihat jujur ya, kalau ada kecemburuan-kecemburuan karena kan tiba-tiba perhatiannya terbagi. Wajar, mungkin rasa kehilangan berkulangnya teteh itu juga belum merasa terlalu lama. Padahal sudah hampir dua tahun loh, hampir dua tahun. Ya wajarlah, wajar, wajar. Kebetulan kami kan, ya kami yang bergerak di dunia entertainment ini kadang-kadang kan waktunya memang suka blast ya, suka nggak ada ya. Sama anak-anak tuh suka nggak ada kan berat kalau memang lebih kejortaya, waktu baru mana di syuting itu berat. Tapi wajar, itu semua wajar. Tapi kemarin nggak ada seminggu yang lalu dapat berita, yang nggak ada seminggu yang lalu ya kan, belum ada seminggu dapat berita. Mereka sedang di rumah dapat beritanya, kita juga positif. Anak-anaknya Teddy dengan ibu barunya di rumah tuh aktivitasnya berjalan di pagi hari, bikin masakan darung, kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya, biarkan mereka mengkola, mengolah rumah tangga sendiri dengan cara mereka. Kalau curang sendiri, pernah nggak sih anak-anaknya Teddy ke maslarin soal tadi juga kecemburuan-kecemburuan? Enggak, kalau saya kan ngeliat, denger-denger, ya selingan kanan, selingan kiri, tapi wajar, wajar banget, wajar. Sesuatu yang masih wajar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!